Asrama Haji transit Kanwil Kemenang Jatang yang berada di kawasan Islamic Center Manyeran, Kota Semarang terdiri dari 9 gedung. Dari jumlah tersebut, 2 gedung diantaranya mulai Senin 11 Januari 2021 difungsikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Difungsikannya Asrama Haji ini sebagai ruang isolasi pasien COVID karena jumlah pasien COVID di Kota Semarang meningkat. Sebagai dampak peningkatan pasien COVID ini, rumah dinas wali kota yang semula dipakai sebagai tempat isolasi kini difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Sementara pasien yang menjalani isolasi di rumah dinas wali kota dipindah ke Asrama Haji Islamic Center. Dua gedung yang digunakan untuk pasien OTG COVID adalah gedung Madina dan gedung Mina di mana masing-masing memiliki kapasitas 150 pasien COVID-19. Ada 9 gedung tapi sementara yang mungkin sudah siap untuk dipakai ada 2 gedung gedung Mina, gedung Madinah, nanti bisa bertambah ada gedung Aropah, ada gedung Makkah, ada gedung Roto dan gedung Sava. Untuk sementara yang 2 itu kapasitasnya berapa? Kurang lebih ada 100 tempat tidur karena kita jaga jarak ya. Jadi satu kamar diisi ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, itu 50% dari kapasitas. Gedung Madinah dan Mina sebelumnya digunakan sebagai tempat transit para jamaah haji yang akan bertolak ke Mekah. Jika nanti terjadi lonjakan pasien OTG melebih kapasitas 150 pasien, maka gedung lain yaitu gedung Mekah, Aropah, Sofa dan lainnya juga akan difungsikan sebagai ruang isolasi pasien Corona.